Intro Benjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Beserta rombongan telah tiba di ruang paripurna Dan Bapak Ibu kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan Karena beberapa saat lagi acara rapat paripurna akan kita mulai Intro Sebelum paripurna dimulai kami kembali ingatkan Demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan Kami mohon dengan segala hormat Tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi Cukup dengan getar saja Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan Agar tertib dan lancarnya acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau Hari ini, petang ini Maka dengan segala hormat kita semua yang hadir Di ruang paripurna Kami mohon berkenan Tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi Cukup dengan getar saja Terima kasih Tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi Terima kasih Tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan Kita persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau Dimulai Pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat Hadirin kami mohon berdiri Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih 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 Terima kasih. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Riau, beserta para Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Yang kami hormati, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Provinsi Riau. Kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia. Seraya bersyukur dan memohon Ridho Allah SWT, ajarah rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau, Masa Jabatan 2024-2029. Hari ini, Senin awal pekan, hari yang ke-25, di bulan Robiul Akhir, 1446 Hijriah. Bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober tahun 2024, segera dimulai. Akan dipimpin oleh yang terhormat, Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan, Bapak K.D. Rismanto. Anak Raja berpuru rusah, Rusah dipanah di tepi peripik, Bersuah kita di paripurna, Kami sambut dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Jepat Nuriaw atau yang wabili, Yang kami hormati, Saudara BINANDI-PNDI Provinsi Riau. Yang kami hormati, Saudara Kapolda Riau atau yang wabili, Saudara Jati Riau, dan yang berhadir pada sore hari ini. Yang kami hormati, Saudara Ketua-Ketua Fraksi yang hadir pada hari ini, dan sekenal anggota DPRD Provinsi Riau, Rata Pemusyarakat yang hadir pada sore hari ini. Mengawali Rapat Dewan hari ini, padahal sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah SWT. karena dengan izinnya dan kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat dan wabiat yang berhadir di ruangan ini dan meragam itu di rapat berikutnya. Salam dan salam kita kirimkan kepada pembina Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari yang akhirat. Amin ya Rabbi. Atas nama pembinaan dan sekenal anggota DPRD, Rabbi Siriau menyampaikan khususnya Saudara Pejabat Pemusyarakat yang berhadirin mendapat menguangkan waktu hadir pada sore hari ini. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretaris Dewan, bahwa berada kendaftar hadir dari 65 orang anggota Dewan yang telah menandatangani dan berakhir berjumlah 51 orang. Dan berkian, forum rapat terpenuhi dan rapat berikutnya dapat kita laksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon membimbingan dan tunjuk Allah SWT. Hari ini Senin, antara 28 Oktober 2024, tepat pukul 17.11 menit waktu Indonesia Barat, Rapat Beripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prof. Siriau yang beragendakan penyampaian sesunan keanggotaan alat kelengkapan DPD Prof. Siriau masa jabatan 2024-2029. Secara resmi, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Pejabat Gubernur dan anggota Dewan yang terhormat, Puan-Puan dan Puan-Puan Diputan Majelis yang kami muliakan. Diresmikannya, kami sebagai pimpinan DPD Prof. Siriau beberapa waktu yang lalu, beberapa tugas-tugas pokok. Dalam waktu yang singkat ini harus kita lakukan percepatan pembahasannya, karena sangat penting seiring dimulainya tugas kita di lembaga perwakilan rakyat ini, di mana salah satunya adalah pembentukan alat kelengkapan Dewan. Berpedoman pada peraturan DPD Prof. Siriau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPD Prof. Siriau pada pasal 56 ayat 1. Yang pertama, ayat 1, alat kelengkapan DPD terdiri atas pimpinan DPD, badan musyawarah, C, komisi, D, Bapak Pemperda, E, Badan Anggaran, F, Badan Kehormatan, dan D, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat pariwakilan. Dua, pengisian keanggotaan rapat kelengkapan DPD diusulkan oleh fraksi. Baiknya dapat kami jelaskan tentang pembentukan alat kelengkapan Dewan badan musyawarah telah tertuang dalam peraturan DPD Prof. Siriau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Provinsi DPD Prof. Siriau pada ayat 74. Pada pasal 74, ayat 1, anggota badan musyawarah paling banyak seperdua dari jumlah anggota DPD berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Dua, pimpinan DPD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. Berikutnya, pembentukan alat kelengkapan badan Dewan badan anggaran telah dilaksanakan pula dalam peraturan DPD Prof. Siriau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPD Prof. Siriau pada pasal 81, ayat 1. Anggota badan anggaran diusulkan masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak satu per dua dari jumlah anggota DPD. Dua, ketua dan wakil ketua DPD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran. Memperhatikan poin-poin penting tersebut, maka pimpinan DPD Prof. Siriau telah mengirimkan nota dinas ke masing-masing fraksi dengan nomor surat 100.03-BPH.2-173 tanggal 24 Oktober 2024 Rihal. Permintaan nama-nama anggota alat kelekatan DPD Prof. Siriau dan telah pulang mengundang pimpinan fraksi-fraksi untuk melakukan rapat pimpinan. Dari nota dinas yang telah disampaikan pimpinan DPD Prof. Siriau tersebut telah ditindaklanjuti oleh masing-masing fraksi yang akan duduk di masing-masing alat kelekapan Dewan. Ada pun nama-nama anggota Dewan yang duduk pada alat kelengkapan badan musyawarah DPD Prof. Siriau sebagai berikut. 1. Kader Rismanto 2. Haji Parisman Ikhwan 3. Haji Tarmizi 4. Haji Budiman 5. Makmun Solhin 6. Zela Pitaloka 7. Dodi Novel di SPBU 8. M. Alga Fiki Azmi 9. Haji Indra Gunawan EF 10. Haji Evi Juliana 11. Naladiyah Ayu Rokan 12. Hajah Septina Primawati 13. Haji Sultan Sari Gunung 14. Haji Adam Syafaat 15. Haji Muhammad Amal Fatullah 16. Samsuri Daris 17. Haji Sabrin Ibut 18. Haji Harbianto 19. Haji Edi Basri 20. Agus Triansah 21. Harusnya ada nama PAW Anggota Fraksi Demokrat 22. PAW Anggota Fraksi Demokrat 23. Eva Juliana 24. Hajah Adrias 25. PAW Anggota Fraksi PKB 26. PAW Anggota Fraksi PKB 27. Haji Ali Rahmat Harahab 28. Hajah Farida Haji Saat 29. Daniel Eka Perdana 30. Haji Sunario 31. Virus 32. Dodi Irawan 32. Setelah kami bacakan susunan keanggotaan Badan Musawarah dan oleh karena kewenangan untuk persetujuan terhadap alat kelengkapan Dewan Badan Musawarah tersebut berada pada rapat Perlipunan Dewan ini maka kami menanyakan kepada seluruh pembinaan fraksi dan segenap anggota Dewan yang terhormat apakah saudara-saudari dapat menerima dan setuju susunan keanggotaan Badan Musawarah DPD Provinsi Riau sebagaimana disampaikan tadi dapat ditetapkan menjadi keputusan BPD Provinsi Riau tujuh tuan-tuan dan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan fraksi-fraksi DPD Provinsi Riau telah pulang mengirimkan nama-nama anggota Dewan yang akan duduk pada alat kelengkapan Dewan Badan Anggaran DPD Provinsi Riau dan akan kami bacakan sebagai berikut 1. Kaderismanto 2. Haji Padismat Ihwan 3. Haji Ahmad Tarmezi 4. Haji Budiman 5. Hardi Chandra 6. Suyadi 7. Robin Utagalung 8. Andi Dharma Taufik 9. Haji Indra Gunawan Eed 10. Timu Setiar 11. Darmalis 12. John Ade Nopendra 13. Haji Ayat Cahyadi 14. Haji Khairul Umam 15. Haji Abdullah 16. Haji Abdul Kasim 17. Indah Burnama 18. Haji Zul Henry 29. Androy Ade Rianda 20. Dodi Saputra 21. Manahara Nafi Tupulu 22. Nur Azmi Hashim 23. Monang Elizer Pasaribu 24. Kasir 25. Miski Hadi 26. Mukhtarom 27. Munawar Sahputra 28. M. Hasmi Asidki Asodiki 29. Efra Efrinaldi 30. M. Hasmi Asidoki 31. Diski 32. M. Fadil Faridza 33. Haji Iqbal Sayudi Setelah kami bacakan susunan anggota keanggotaan Badan Anggaran dan oleh karena kewenangan untuk persetujuan terhadap alat kelengkapan Dewan Badan Anggaran tersebut berada pada rapat perbunan ini maka kami akan menanyakan kepada seluruh pembinaan fraksi dan segenap anggota Dewan yang terhormat iji pembinaan siap yang dibacakan ada selain itu yang mana nih yang terakhir ada revisi masuk ini saya sudah nerima dua kali revisi oh ini benar termasuk Ban Mustadi ada perubahan di persetujuan ini selamat menikmati 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 Bacakan ulang Tapi khusus yang diganti dari Yang diperubah dari PD Perjuangan Kusulan perubahan dari PD Perjuangan Badan Musawarah Itu tadi Arti Jandra Kemudian diusulkan di Badan Angkaran Ada Ibu Soniwati Hanya dua itu ya Badan Angkaran Ibu Soniwati Dan Badan Musawarah di Arti Jandra Di Badan Musawarah Sudah betul? Baik Kita lanjutkan Setelah kami bacakan Susunan keanggotaan Badan Angkaran Dan oleh karena kewenangan Untuk persujuan terhadap alat kelengkapan Dewan Badan Angkaran tersebut Berada pada rapat perlipunan Dewan ini Maka kami akan menanyakan kepada seluruh Pimpinan fraksi dan sekitar anggota Dewan yang terhormat Apakah seras dari dapat menerima dan setuju susunan keanggotaan Badan Angkaran DPRD Prof. Siriau Sebagai mana disampaikan tadi Dapat ditetapkan menjadi keusulan DPRD Prof. Siriau? Setuju Tuan-tuan dan perempuan Jeputat Majelis yang kami muliakan Setelah kita menyelesaikan pembentukan Badan Musawarah dan Badan Angkaran DPRD Prof. Siriau Maka selanjutnya kita teruskan dengan pembentukan susunan keanggotaan komisi-komisi DPRD Prof. Siriau Sejalan dengan nota dinas dari masing-masing fraksi Dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pada Pasal 47 Ayat 3 Bahwa jumlah keanggotaan setiap komisi Ditetapkan dengan mempertimbangkan dan pemerataan jumlah anggota komisi Dapat kami sampaikan komposisi susunan keanggotaan 5 komisi Yakni komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4, dan komisi 5 Untuk lebih jelasnya akan kami bacakan di awali dari komisi 1 sebagai berikut Komisi 1 Saya akan langsung bacakan Mulai dari pimpinan komisi sampai ke anggota komisi Karena ini sudah ditandar tangani oleh semua fraksi 7 ya 7 ya Salam Kalau penetapan Pimpinan komisi Seharusnya harus kita musau Di tingkat komisi Jadi Kami memusulkan Untuk komisi Langkah lebih baik Kita jalankan Musawarah di tingkat komisi Bikin nanti Kita waktu agak sakit Yang formalitas Supaya tidak terkesan absolut Kalau pimpinan sudah duduk Bisa memiliki komisi oleh fraksi-fraksi Dan fraksi hanya bertugas Mengantarkan nama-nama orang Nanti formalitasnya Musawarah di komisi Baru diumumkan di peripurna lagi Mungkin itu pimpinan Jadi kami Sangat tidak sepakat Kalau itu langsung diumumkan Di awal Untuk pimpinan Komisi Ada masukan yang lain? Saya akan sampaikan Bagaimana yang dikirim Bagaimana yang dikirim Bagaimana yang dikirim Hal yang pertama dilakukan adalah Membacakan Daftar nama dari masukan Sipaksik Yang dikirim Dari komisi Ataupun akademik Soal bagaimana Untuk memilih Ataupun Menetapkan Pimpinan Komisi Maupun Baran kehormatan Dan baran Babemperda itu Itu adalah tahap berikut Itu yang saya sampaikan Berminan Dibacakan dulu Daftar nama-nama Masih-masih Faksi Yang diutus Keseluruh Bagaimana Demikian Berminan Terima kasih Baik Berminan Berminan Silahkan Terima kasih Saya Senada dengan Apa yang saya sampaikan tadi Kita menyuntingi Adres Kesepakatan Dan Kebersamaan Tapi Tidak boleh Adres Kesepakatan Kebersamaan Ini Mengangkangi Regulasi BIP 12 2018 Pasal 40 Sudah jelaskan Bahwa Ketua Wakil-Ketua Dan Sekretaris Komisi Dipilih oleh Anggota Komisi Dan dilaporkan Di paripur Artinya Kesepakatan Kita tidak boleh Mengangkangi Pasal ini Dan kita Apapun bentuknya Walaupun secara teknis atau formal Formalitas Tetap Mau tidak mau Kita harus Menikuti Pasal ini Dalam bentuk Bahwa minimal Nanti setelah Disebutkan Nama-nama Yang telah Dikiru oleh Masing-masing Praksi Dan nanti Secara teknis Kami izin Mungkin arahan Pimpinan Skor Supaya Masing-masing Anggota Komisi Itu bisa Berhubung Untuk menentukan Ketua Wakil-ketua Dan Sekretaris Terima kasih Baik Jadi kita Lanjutkan saja Kita lanjut Kita sepakasi Sesuai dengan Apa yang Tadi Diberikan Masukan oleh Kawan-kawan Untuk Lebih jelasnya Akan kami Bacakan Di awali Dari Komisi Satu Sebagai Berikut Satu Andi Derma Taufik Dua Naladya Ayurokan Tiga Maaf Saya ulangi Komisi Satu Nur Azmi Hashim Haji Ali Rahman Harahab Haji Muhammad Amal Fatullah Andi Derma Taufik Hardianto Adik Agus Hartanto Dokter Dokter Sunario Haji Ayat Cahadi Nala Ayudhya Rokan Ferry Yandi Selanjutnya akan kami Bacakan Susunan Keanggotaan Komisi Dua Sebagai Berikut Komisi Dua Haji Adam Syafaat Hardy Chandra Androy Adi Rianda Dodi SPBU Ginda Burnama Haji Iqbal Sayuti Haji Sultan Sari Gunung Dhani M. Nur Salam Evi Juliana Repol Kemudian Kemudian Selanjutnya Akan kami Sampaikan Susunan Anggota Komisi Tiga Sebagai Berikut Haji 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 Idi Basri Misliadi Eva Juliana Sofian SPDI Diski Haji Abdullah Imustiar Efri Naldi Ya Sampai Disitu Ijin Pimpinan Di Komisi Dua Ada Perubahan Atau Itu Yang Dipancak Kan Itu Yang Terakhir Pimpinan Ada Sambungannya Rupanya Pak Maaf Saya ulangi Ada Sambungannya Tak Kelihatan Saya Ulangi Ya Dari Komisi Dua Yang Pertama Haji Adam Syafaat Hardi Chandra Andrei Ade Rianda Dodi SBBU Hinda Burnama Haji Iqbal Sayuti Haji Sultan Sari Gunung Dhani M. Nur Salam Evi Juliana Revol M. Hasbi Asodiki Monang Elisir Pasaribu Soniwati Kemudian Selanjutnya Kami bacakan Susunan Keanggotaan Komisi Tiga Haji Haji Edi Basri Haji Edi Basri Misliadi Eva Juliana Sofian SPDI Diski Haji Abdullah I. Mustiar Efri Naldi Sampai disitu Kemudian selanjutnya Kami bacakan Susunan Keanggotaan Komisi 4 Yang pertama Makmun Solikin Yang kedua Darmalis Tiga Tiga Haji Zul Henry Empat Suyadi Lima Muhtarom Enam Zulfadil Alhamdi Tujuh Kasir Lapan Dodi Irawan Sembilan Muhammad Fadil Fariza Sepuluh Haji Fairul Umam Samsuri Daris Seterusnya John Ade Ngefendra Kemudian Hajah Farida Saat Munawar Saputra Dodi Saputra Dan Manahara Nabi Tupulu Seterusnya Kami akan bacakan Susunan Keanggotaan Komisi 5 Yang pertama Haji Indra Guonawan Eed Abdul Kasim Robin P. Huta Galung Sela Pitaloka Muhammad Alga Fiki Azmi Syafrudit Iput Hajah Andrias Fairus Rizal Zamzami Hajah Septina Primawati Daniel Eka Perdana Kelmi Amri Dan Agus Triansah Terima Baik dari susunan yang kita bacakan tadi, komisi-komisi yang telah kami bacakan, selanjutnya untuk unsur pembinaan komisi, yakni ketua, wakil-wakil ketua dan setaris, kami mintakan masing-masing komisi dapat melakukan rapat internal di komisi untuk memilih unsur pembinaan tersebut. Pada setelah DPRD kami minta untuk dapat memfasitasi rapat internal komisi-komisi dimaksud, untuk itu rapat pari kurna diskor selama 10 menit. Kami minta rekan-rekan komisi lima, kita di depan saja, karena waktu 10 menit, sidangnya di depan saja. Wewe, awak nak mau Melayu pakai wewe, sini saja. Komisi dua di depan pojok sini ya. Tiga, tiga, komisi tiga. Komisi tiga, tiga, setiap kanan. Komisi empat di sebelah kiri, depan. Pak Imran, staf komisi lima Pak Imran di depan saja Komisi tiga disayap sebelah kiri Untuk komisi empat, boleh ke ujung Komisi empat Komisi empat, depan kiri Yang mana? Sekretariat mana berita acara-berita acara Absen Berita acara Absen Terima kasih Terima kasih. 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 dan kami hanya mengingatkan saja karena hari ini adalah momentum persatuan kebangsaan kita tapi sangat menyayangkan musuhara yang dilakukan ini dan kami sangat memahami yang terbangun di dalam lembaga ini adalah koalisi oportunistis partai kuat menindas partai lemah dan ini yang terjadi pada musuhara pada komisi 2 seharusnya dalam lembaga yang bermaruah ini ruangan komisi ada tapi itu tidak dimanfaatkan hanya berusuhara, berdiri-berdiri saja dan ini mengangkangi daripada maruah-maruah kita dan itu hanya diproteksi oleh 2-3 orang saja dan dianggap ini sudah didukti oleh fraksi masing-masing dan kami sangat menyayangkan ini terjadi ini sebagai catatan kita bersama sangat kita sayangkan di awal pertemuan kita pembentukan AKD kita mulai dengan cara-cara yang seperti ini dan kami memahami siapapun kita masuk ke lembaga ini pasti punya cara masing-masing kalau seandainya persatuan dan penghormatan itu tidak ada antara satu dengan yang lainnya maka untuk tidak saling menghormati pun masing-masing kita kami yakini kita pasti mempunyai cara tersendiri mungkin itu saja ketua sebagai catatan kita dan kami sangat menyayangkan musyawarah yang terjadi pada komisi 2 itu saja terima kasih terima kasih kata Nasdem pasukannya kita teruskan ya setuju baik kami minta juru bicara atau pimpinan terpilih dari komisi 1 untuk dapat membacakan hasil musyawarah yang tadi kami persilahkan komisi 1 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih cerita acara rapat pemilihan pimpinan komisi 1 DPR di provinsi Riaumata Jabatan tahun 2024-2029 satu ketua Nur Azmi Hashim STMM dari fraksi Partai Demokrat dua wakil ketua Haji Ali Rahmat Harhab dari fraksi Partai Nasdem tiga sekretaris Haji Muhammad Amal Fathullah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera bukan baru 28 Oktober 2024 pimpinan rapat Dr. Haji Sunaryo terima kasih baik terima kasih kepada juru bicara dari komisi 1 selanjutnya kami persilahkan juru bicara dari perwakilan komisi 2 kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari komisi 2 terus yaitu Bapak Androy Haji Piliandai Saita membacakan susunan pimpinan komisi 2 kepada Bapak Androy kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin kami dari komisi 2 membacakan hasil rapat daripada anggota komisi 2 kewakilan fraksi-fraksi dengan menunjuk dan menyempakati ketua komisi 2 Bapak Adam Safaat MA dari fraksi PKS dua wakil ketua Bapak Hardy Chandra dari fraksi PDI Perjuangan tiga sekretaris Androy Adi Rianda SHMH CLA dari fraksi Gerindra demikian disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna ini pimpinan rapat Bapak Adam Safaat dari fraksi PKS terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dari Juru Bicara Pak Androy dari Juru Bicara Komisi 2 selanjutnya kami persilahkan Juru Bicara dari Komisi 3 Terima kasih Pimpinan Juru Bicara dari Komisi 3 kami minta kepada saudara kami April Naldi persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kami menyampaikan hasil rapat Komisi 3 yang luar biasa alot ini mungkin diundur tapi Alhamdulillah ini selesai maka kami Komisi 3 memutuskan untuk menunjuk saudara ketua Haji Edi Basri S.A.M.S.I. dari Fraksi Gerindra Wakil Ketua Misliadi M.M. dari PKB Sekretaris Haja Haja Epa Yuliana S.A. dari Fraksi Demokrat demikian disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna pekan baru 28 Oktober pimpinan rapat Haji Edi Basri S.A.M.S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selanjutnya kami persilahkan dari juru bicara dari Komisi 4 kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi Berkenan kami membacakan hasil pembakat dari 17 anggota Komisi 4 yang dengan sejuk-sejuk saja menyepakati yaitu Ketua Wakil Ketua dan Sekretaris Ketua terpilih adalah Bapak yang terhormat Makmun Solihin M.A. Selanjutnya Wakil Ketua adalah Bapak Darmalis Bapak Bapak Sulihin M.A. Praksi BDI Perjuangan Kedua Saudara Darmalis dari Praksi Golongan Karya dan selanjutnya Sekretaris Haji Jul Henry dari Praksi Wirindra Demikianlah Berita Acara Hasil Kesepakatan dari Komisi 4 Bekan Baru 28 Oktober 2024 Pimpinan Rapat Sobat Tersebut Juga Ladi Kipnam Manahara Nabi Tukul Terima kasih Pak Manahara Nabi Tukul Juru Bicara dari Komisi 4 Selanjutnya Mari kita dengarkan Juru Bicara dari Komisi 5 Kami Persilahkan Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juru Bicara Komisi 5 Bapak Robin Buta Galung Bapak Bersilakan Pimpinan Komisi 5 Ketua Haji Haji Indra Tunawan E.S. Dari Jontar Wakil Ketua Haji Abdul Kasim Dari Praksi PKS Ketaris Robin Pehutagalung Dari Bedi Perjuangan Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Robin Robin Pehutagalung Yang telah Membacakan Susunan Pimpinan Komisi 5 Bapak Ibu Tuan-Tuan Jemputan Yang kami muliakan Setelah kami Bacakan Susunan Keanggotaan Komisi Serta Susunan Kepengurusannya Dan oleh Keunangan Penetapan Keputusan Rapat Paripurna Ini Maka Kami Menanyakan Kepada Seluruh Peminan Fraksi Dan Segenap Anggota Dewan Yang terhormat Apakah Saudara-saudari Dapat menerima Dan setuju Terhadap Susunan Keanggotaan Dan pengurus Komisi 1 Komisi 2 Komisi 3 Komisi 4 Dan Komisi 5 Sebagaimana Yang telah Dibacakan Tadi Untuk dapat Ditetapkan Menjadi Keputusan DPRD Keputusan Setuju Terima kasih Tadi DPRD Itu Saya lihat Sampu 17 Sedangkan Tiga Ada 8 Fraksi Dan 8 Fraksi Yang Pemenang Pemindu Adalah Perjuangan Sekurang Satu Pimpinan 410 5 Komisi 2 2 2 Jadi Sepertinya Ada Yang 3 Disitu Moh Nanti DPRD Maksimal Ada 2 1 Fraksi Begitu Pimpinan Terima kasih Baik Tadi sudah Kita bacakan Dan itu Semuanya Sudah disesuaikan Kalau tidak salah Sekitar 16 Komisi 4 Itu Karena Waktu Maghrib Telah Tiba Dapat Paripurna Ini Kita Skor Selama 10 Menit Kita Skor Selama 5 Menit Ben Waktu Sampai K Sampai Sampai Kanai Cette Sometime Terima kasih. 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 Kita mulai, biar bisa kita selan maghrib. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita berikan waktu 10 menit kepada badan kehormatan untuk bermusyawarah dan nufakat, maka sudah diberikan kepada kami hasil dari musyawarah tersebut. Ini langsung saya bacakan saja ya. Baik untuk bersihkan waktu, susunan keanggotaan alat kelengkapan DPD Provinsi Riau, Badan Kehormatan. Yang pertama, Ketua dari Partai Golkar, Ibu Setiar. Kemudian Wakil Ketua dari Praksi Partai Nasdem, Daniel Eka Wardana Eshar. Anggota Sofian dari PDI Perjuangan, kemudian Haji Agus Riansah Partai Demokrat, dan Muhtarong dari PKB. Selanjutnya untuk Badan Kehormatan Peraturan 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 Per Untuk mempersingkat waktu, Ketua Doktor Sunario dari Fraksi PAN, Wakil Ketua Suyadi SP dari PDI Perjuangan. Kemudian ada Haji Indra Gudawan EF, Evi Juliana SA, Haji Abdullah Rizal Zamzami, Indra Burnama Zulfadli Alhamdi Dodi Saputra, Manahara Napitubulu, Kasir. Kemudian Munawar Saputra, dan Ma'amun Solqin. Ya, silakan. Ya, izin pimpinan dari Fraksi Gerindra, Ginda Burnama. Silakan. Untuk yang di Bapak Pemperda itu Ginda Burnama dan Edi Basri. Disin pimpinan, ada revisit edi. Baik, terima kasih. Ada perubahan dari Fraksi Partai Gerindra. Yang pertama, Ginda Burnama, SDMT. Kemudian yang kedua, Edi Basri. Dari susunan Badan Kehormatan dan susunan Bapak Pemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan dan Anggota. Apakah yang kita bacakan tadi kita sejui? Terima kasih. Sahabat saudara, para anggota Dewan yang terhormat, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Deputan Majelis yang kami muliakan, Pak Syedra yang kami hormati, dengan telah selesainya pembentukan alat kelegapan DPD Prof. Siriau masa jabatan 2024-2029, maka berakhir pula Rapat Perikunan Dewan hari ini. Namun sebelum rapat perikunan ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap penggota DPD Prof. Siriau mengucapkan terima kasih kepada saudara pejabat guna atau yang wakili, kepada semua yang hadir pada hari ini yang telah mengikuti jalannya rapat perikunan pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas segala bimbingan dan petunjuk Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, rapat perikunan hari ini telah berjalan lancar dan tepat pada pukul 18.36 waktu Indonesia Barat, rapat perikunan Dewan Perlukan Rakyat Daerah Prof. Siriau kami nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala keberangan. Bapak-Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Dengan demikian maka selesai pelan seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPD Prof. Siriau untuk hari ini. Terima kasih, semoga tetap kekal persaudaraan kita. Bilai Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan apakah Ban Mus malam ini? Ya sebentar, kami minta kepada kawan-kawan yang sudah tadi disahkan di Badan Musawara untuk jam 8 malam ini untuk langsung kita bisa rapat di Badan Musawara. Ya, jadi malam ini jam 8 kita mohon kawan-kawan BAMUS untuk bisa melakukan rapat BAMUS. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.